Halo guys, apa kabar? Oh ya, kali ini kembali lagi di video sederhana aku ya teman-teman Nah, video kali ini saya awali dengan beres-beres wastafel ya Nah, disini saya tidak masak-masak guys Cuma bersih-bersih dapur dan beresin rumah ya guys Karena masaknya masih ada Jadi kita tidak masak ya guys Oke, nah disini saya lanjutkan untuk membersihkan wastafel ya guys Meskipun kita tidak masak, tetap ya kerjaan itu ada aja ya guys Nah, disini saya lagi bersihkan kompor dan sekelilingnya ya guys Nah, sekarang ini pukul 5.30 ya guys Udah bertempur di dapur Ya, beginilah namanya juga Udah emak-emak ya guys Udah menjadi istri kita harus Dunia perdapuran kita harus lakukan Oke, nah teman-teman hari ini masa apa? Dan apa kegiatan hari ini? Komen ya Nah, disini masih lanjut ya guys Karena menurut saya kompornya itu belum begitu bersih Makanya masih saya lap-lap Dan lanjut disini saya udah selesai lap-lapnya Saatnya saya mau Menyetrika lagi guys Nah, ini dia Pokoknya kerjaan itu tidak ada habisnya ya guys Setelah semuanya selesai bagian dapur Lalu kita angkat kain dari jemuran ya guys Karena anak saya kan di penitipan Jadi satu hari itu bisa 4 atau 3 baju yang harus dibawain Dan itu kotor semuanya Jadi setiap hari kita harus nyuci guys Kalau enggak ya Kehabisan baju ya Nah, lanjut teman-teman Udah selesai kita Masalah baju Ini saya mau Nyapu dulu ya guys Seperti saya bilang tadi Sebelum mengerjakan setrikaan Ataupun semuanya Kita harus sapu dulu Biar rumah itu kelihatan besar Eh, kelihatan bersih Bukan besar ya guys Oke, jangan salvok sama Panci-panci yang warnanya hitam gitu ya guys Sekuali Pokoknya ya Ini bukan dapur estetik ya Tapi dapurnya ala-ala kami Ya, kami kan masih ngontrak guys Melalui punya rumah sendiri Doain ya Semoga lancar rejeki kami ya Dan begitu juga dengan rejeki teman-teman semuanya Nah, teman-teman Jangan lupa ya Setiap hari kita nyapu Bagian dapur rumah ya Biar kelihatan bersih Meskipun bukan rumah sendiri Tapi kita harus Wajib merawatnya ya Anggap ini rumah sendiri Karena kita yang nempati Gak ada orang lain Dan kita pun bayar setiap hari Jadi kita harus rajin-rajin Tidak boleh Malas-malasan ya Kayak manapun kondisinya Dan rumah siapapun Kita kan ngontrak Jadi kita harus beresin Kita harus tanggung jawab ya Pokoknya yang ngontrak disini Anggap ini rumah sendiri ya guys Nah, disini masih lanjut ya guys Pokoknya kalau udah bagian nyapu ini lama banget Menurut aku tuh Nyapunya tuh harus berulang-ulang Karena rambut, pasir itu kan Nempel terus ya guys Nah, teman-teman lanjut Setelah kita selesai nyapu Ini tangan tidak ada berhenti ya Kita harus ngolak-ngalik pakaian Karena tadi kan sambil juga Sambil nyuci westafel Juga sambil nyuci baju Pokoknya Kering ada lagi yang dicuci Kering ada lagi yang dicuci Oke guys Sampai disini dulu ya Kegiatan aku hari ini Semoga semuanya sehat selalu Amin Amin Sampai jumpa di video selanjutnya